Pahala Semua amal yang tidak pakai ilmu tidak diterima oleh Allah Di saat anda bersedekah, anda ingin apa? Pahala atau sanjungan dari manusia Kalau pahala, berarti anda kenal Allah Jika anda membayar hutang, itu kewajiban Pahalanya lebih gede daripada anda bersedekah Kalau membayar hutang, hukumnya wajib Dan kalau anda menunda jadi dosa Makanya pahala membayar hutang lebih gede Hukum sedekah infak lagi punya hutang dibedakan Yang pertama, jika hutangmu itu hutang yang sudah jatuh Tempo, harus kau bayar saat itu Maka di saat itu juga anda tidak boleh bersedekah Kalau anda bersedekah jatuhnya haram dosa Tidak perlu, makanya semuanya pakai ilmu Jangan sedekah-sedekah, sedekah-sedekah Hutangnya numpuk Berarti dia bukan karena Allah Karena ingin disanjung manusia Kalau dia sudah banyak sedekah Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempoh Bayarnya nanti bulan syaban Dan anda punya gambaran untuk membayarnya Karena bayarnya bulan syaban Maka hari ini anda nyantai Anda masih bisa bersedekah Karena belum jatuh tempoh Anda menyakiti orang yang anda pinjamin uangnya Utang belum dibayar Kecuali, nah baru boleh anda Yang ketiga, boleh anda bersedekah atau infak Sementara anda punya hutang yang jatuh tempoh Boleh dengan catatan Anda minta izin kepada orang yang minjamin uang kepada anda Kalau dia tidak mengizinkan bayar Karena hutang itu lebih gede pahalanya Cuma anda jangan terkira dengan kalimat Segede apapun hutangmu sedekahlah Nanti Allah akan buka rizkimu Rizki apa yang akan dibuka? Dosa yang kau buka Hutang belum beres Hutang jatuh tempoh kau bersedekah Bermasalah, semua ada ilmunya Orang kafir pun jika berbuat baik Allah yang makasih akan dibalas Anda pun kalau bersedekah dan infak dengan cara yang salah Allah juga akan dibalas Cuma balas hanya urusan dunia Mungkin benar Gara-gara ada sedekah, infak dan sebagainya Tadi pada hutangmu banyak Sehingga kau dikenal oleh orang Dianggap sebagai orang derma Lalu buat ikatan kerja Lalu anda berhasil Tapi anda ketahui lah Ini adalah bisikan syaitan Bukan cara yang benar Bukan sesuatu yang terhormat Dan betul kata orang kaya Sedekah lebih mudah daripada bayar zakat Sebab kalau bayar zakat Tidak ada yang menyanjung Tapi kalau sedekah Bisa bangun masjid, bangun pondok Semua orang bisa terpotongan Hebat Tapi kalau sedekah zakat Biasa Padahal pahalanya zakat lebih gede Daripada pahala sedekah Tapi begitulah Setelah menjeruskan orang Lebih senang Dengan sunnah Daripada yang wajib Terima kasih telah menonton!